Mobil Beacukai parkir liar diderek di Shub Warganet Acungi Jempol. Video sejumlah mobil diderek petugas di Shub Jakarta Selatan di wilayah Kebayoran Baru, viral di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak dua mobil yang diderek petugas, termasuk mobil bertuliskan Beacukai. Menurut Kepala Seksi Pengendalian Operasi Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, Made Joni, pihaknya menindak mobil Beacukai karena parkir sembarangan. Joni mengatakan, mobil Beacukai tersebut diderek setelah kedapatan parkir liar di Jalan Rade Fatah, Kebayoran Baru, pada Rabu, tanggal 5 April tahun 2023. Lebih lanjut, Made Joni menyebut, mobil Beacukai diderek bersama tiga mobil lainnya. Bayar retribusi sesuai perdan nomor 1 tahun 2015, tentang retribusi, itu udah bayar 500 ribu rupiah, ujarnya. Dijelaskan Joni, Jalan Fatah, Kebayoran Baru, Jaksel merupakan kawasan dilarang untuk parkir. Unggahan video tersebut, mendapat berbagai respons dari warganet, tak sedikit yang berikan acungan jempol karena petugas tak pandang bulu.